selamat pagi teman-teman dari simpang benar rokan hilir pagi ini kita mau nunggu ALS 270 sarapan dulu di rokan hilir sekarang pukul berapa ini 6 lewat 29 setengah tujuh pagi biasanya sarapan itu di sana teman-teman ada di situ tempat sarapan pagi cuman agak kurang mantap memang tapi tempatnya luas nah saya bisa sarapan di sini ini tempatnya luas dan enak juga sama sana juga nih yang punya orang semantara barat ini dua-duanya yang ini orang agam eh orang batu sangkar yang ini orang agam mantap memang jadi ini kita sedang menunggu ALS 70 posisi terakhir di simpang mungkin timah pagi-pagi gini yang isi jalur lintas Riau itu truk-truk CPO truk-truk ngangkut sawit sama bus-bus yang terlambat biasanya kalau yang terlambat ini pasti ngebut disini jadi untuk di simpang benar teman-teman mayoritas yang suku-suku disini itu ada Minang Bata Jawa sama Melayu jadi kalau saya disini tuh kayak merasa lagi di pekumbuh gitu disini tuh harta-harta yang buka rumakan tuh dari Sumatera Barat nah ini kayak Ajo mungkin aja Ajo banyak yang tahu nih Ajo ini tempat persinggahannya truk-truk lintas dari Sumatera Barat nih rumakan Ajo sama dengan itu juga tempat sarapan Uni itu tempat orang-orang dari Sumatera Barat juga banyak disitu nah kayak gini nih yang aku CPO tapi itu engkel teman-teman sepertunggal itu Hai jarang mereka yang pakai kawan itu ngantar CPO ke Dumai biasanya dari PKS-PKS arah ya arah ke Balam sekitarnya Hai pagi-pagi ini bus jarang lewat sih tadi mereka lewat tuh udah jadi jam limaan sekarang ini sisanya yang terlambat ini bus-bus yang telat masuk ada rombongan uang bulan ternyata belakangnya kayaknya travel itu posisi terakhir 270 sudah lewat dari bukit timah jadi kita masih bisa nunggu-nunggu sini bentar sambil lihat-lihat ini mata ada hal-hal yang terjadi nah ini ada bus lagi nih ini kayak telat ini makmur 1526 bus-bus itu cuma ada dari sana teman-teman yang dari ala mau ke Medan misalnya ada juga itu ada trip trip Dumai sama trip Jember nih eh trip Dumai trip Jember sama trip Malang yang lewat jam segini teman-teman tapi saya lewatnya pagi tuh entah sudah lewat mereka aduh pagi-pagi ini tuh panggilan alam selalu ini mengganggu tadi saya kaget dino nelfon tiba-tiba jam 6 ngabarin kalau sudah di keluar dari tol batin salapan inilah ya tunggu dulu mereka sarapannya disini nanti karena saya tanya Pak John terakhir makan itu di Pulau Punjung kalau di Pekan Baru itu kalau malam biasanya sudah habis makannya makanya kami biasanya kalau ketemu di Pekan Baru selalu order ini lagi beli lamongan gitu ayam penyet nah kalau disini tuh banyakan ini teman-teman sarang walet nah ini banyakan rumah walet disini tuh ya kalau yang banyak-banyak duitnya rumah walet lah sama sawit udah jam 7 masih mendung ini sambil menunggu 2.70 ya kita bikin konten dulu pagi ini wah sempat di start nih arah Pekan Baru mereka tuh biasanya nggak jauh-jauh nih ring-iringannya sama yang mau ke Palembang ini karena mereka pasti sholat subuhnya disini teman-teman di Pematang Ibul namanya daerah dekat sini juga sebelum jembatan kembar ini ini masih truk-truk CPO yang ngisi lagi kalau nunggu bus lewat jam segini emang agak rumit teman-teman karena trip Dumai itu bus-bus tujuan Dumai pasti mereka udah lewat dari jam 5 tadi ini yang ke arah Medan juga belum lewat satu pun nah ini mau sarapan disini nih nanti Pak Jan parkir disini aja memang yang dua ini yang cukup enak teman-teman yang kiri sama yang kanan sana tapi tempatnya emang agak sempit nah yang di situ tuh menang tempat teman-teman yang di situ tuh tempatnya cukup luas tapi kata di Dino tadi ada penumpang sekitar 15 orang jadi kayaknya kalau 15 orang cukup lah disini konten ikiri ini gak cukup mereka kita suruh ke depan layar nyebrang untuk sarapan pasti makan semua nanti penumpangnya itu sarapan disini juga enak makanya ada teh talua juga parkirannya cukup luas juga nah ini nih mengangkat karyawan bus karyawan itu oke teman-temannya nanti saya update lagi gimana 270 nya wah saya kirain tadi itu abang itu pakai kemejanya ALS loh pakai seragama ALS nanti saya update lagi perkembangan ALS 270 mampir di simpang benar seperti biasa sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman stay safe stay health bye bye selamat menikmati selamat menikmati